Selamat datang semuanya, kita lanjut ke episode 3 bagaimana teks itu dipandang dalam analisis wacana Jadi kalau kemarin kita sudah belajar apa itu kuasa, bagaimana kemudian bahasa itu dipakai untuk kekuasaan dalam bentuk apa saja Maka hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana bahwa teks itu ketika asumsi bahwa bahasa bukan lagi alat komunikasi Asumsi bahwa bahasa itu sudah sesuatu yang berbeda Maka di analisis wacana cara memandang teks itu juga akhirnya berbeda Maksudnya bagaimana jadi kalau kita bicara tentang teks atau apa itu teks Pasti pikirannya adalah semua tulisan, tulisan di koran, tulisan di berita, tulisan postingan, dan lain-lain Tapi teks di dalam analisis wacana karena bahasa bukan lagi ditempatkan sebagai alat komunikasi Maka itu tidak hanya terbatas pada teks yang berbentuk tulisan saja Tapi apapun yang pada akhirnya bisa ditranskripsi menjadi tulisan Apapun yang akhirnya nanti bisa ditranskripsi jadi tulisan Maka itu adalah teks di dalam analisis wacana Jadi kalau kalian mau cari objek misalnya mau nulis skripsi atau jurnal tentang analisis wacana Maka kalian punya keleluasaan yang amat luas Kalian punya banyak sekali pilihan opsi-opsi untuk menentukan objek Karena objeknya tidak hanya terbatas pada teks berita atau teks postingan atau status Tidak, tapi ini jauh lebih luas Maksudnya bagaimana? Jadi banyak sekali teks yang kalian ketahui bahwa ini bisa dianalsis dengan menggunakan analisis wacana Tapi ada juga teks-teks yang dalam bentuk bahasa sebenarnya Itu tidak, apa namanya ya Jadi itu adalah sesuatu yang menyimpan kuasa Yang bisa digunakan untuk memasukkan, mengubah persepsi masyarakat atau orang Atau mengubah tatanan sosial Maka itu juga layak untuk dijadikan objek di dalam analisis wacana Contohnya kayak gimana? Gini deh, kalau kita tidak terbatas pada teks tulisan saja Maka podcast itu bisa dipakai untuk objek analisis wacana Kemudian pidato, ceramah, wawancara, diskusi Kemudian lagu atau rekaman suara, siaran radio Itu juga bisa untuk objek di analisis wacana Dan itu bisa dianggap teks Semua jejak digital di dunia itu juga sebenarnya adalah teks Dan itu kalau memang mengandung sebuah ideologi atau kuasa tertentu Maka itu bisa dianalisis dengan analisis wacana Oke, untuk mempermudah saja Karena kalian butuhnya mungkin untuk menulis jurnal atau skripsi Satu, kita bisa mulai dari podcast Misalnya ada podcast-podcast yang kemudian menyebarkan awareness tertentu Atau menyebarkan isu-isu tertentu Maka itu sangat bisa untuk dijadikan analisis wacana Hashtag yang muncul yang kemudian banyak dipakai orang di tiktok, di instagram Itu juga bisa dikerjakan, bisa dijadikan objek dalam analisis wacana Kemudian semua postingan yang ada di media sosial Acara televisi, serial televisi Kemudian poster-poster yang mengarahkan persepsi Atau mengajak, mempersuasi ke arah tertentu Maka itu juga bisa dijadikan objek Kemudian pidato-pidato politik Tokoh-tokoh politik yang bikin pidato Baliho-baliho yang ada di sekeliling kamu Yang ada di jalan-jalan Apalagi ketika iklan-iklan politik itu di saat tahun 2024 Itu banyak sekali dan itu sangat bisa dijadikan bahan atau objek untuk dianalisis wacana Bahkan semua interaksi di media sosial yang bisa ditranskripsi menjadi kata-kata Yang bisa ditranskripsi menjadi tulisan Itu juga bisa Misalnya juga mungkin meme Ini mungkin yang masih sangat jarang untuk dianalisis bagaimana meme Itu bisa dijadikan representasi sosial masyarakat pada saat-saat tertentu Atau pada waktu tertentu Dan itu bisa diolah dan bisa dianalisis menggunakan analisis wacana Kenapa kok di tahun 2023 memenya itu jenderung seperti ini Kenapa memenya di tahun 2024 seperti ini Kenapa di tahun 2020 seperti ini Itu bisa dibongkar, itu bisa diudah dengan pisau analisis wacana Sehingga kamu ketika bingung misalnya merasa bingung kok susah banget cari objek dianalisis wacana Itu sebenarnya juga salah Karena kalau kamu suka lagu kamu bisa ambil lagu Kamu suka podcast kamu bisa cek aja podcast yang kesannya Atau postingan-postingan influencer yang di instagramnya atau di tiktoknya itu Mengarahkan atau berusaha mengajak seseorang menuju ke sebuah pemikiran tertentu Atau wacana tertentu Maka dia sedang melakukan konstruksi wacana Dan itu bisa dianalisis dengan analisis wacana Itulah kenapa kemudian ketika Jadi ada pepatah yang mengatakan Kalau kamu cuma berbicara menggunakan bahasamu ke orang lain Maka kamu hanya menyampaikan pesan Tapi ketika kamu berbicara dengan orang lain Menggunakan bahasa yang dipakai Atau bahasa ibu dari yang diajak ngobrol Maka kamu mendapatkan hatinya Ini maksudnya adalah ketika kita menggunakan analisis wacana dalam kehidupan sehari-hari Bahwa berbicara itu menyampaikan pesan itu ketika kita bisa menyesuaikan dengan pembicara Maka itu akan lebih gampang masuk Maksudnya kayak gimana Misalnya ada guru-guru atau dosen yang sebenarnya sudah senior Muda senior dan dia sedang berbicara dengan anak-anak muda gen Z yang usianya 18-20 tahun Seharusnya ketika kita tahu analisis wacana Maka kita akan mencari konteks-konteks yang sedang relevan sekarang Misalnya kita akan menyambungkan dengan konteksnya Bernadia atau mental health atau self-diagnosis Kita bisa memasukkan itu Atau ketika kita sadar bahwa anak muda ini sukanya misalnya serial drama Korea atau anime Ya maka kita paling tidak belajar tentang siapa itu G-Hope Siapa yang paling visual di BTS Apa itu EXO Atau mungkin Nakama Atau mungkin One Punch Man Atau Jujutsu Kaisen Ya meskipun kita tidak mendengar Tidak pernah melihat itu Tidak mengetahui itu Tapi paling tidak ketika kita tahu sedikit saja dan kita bisa menyambungkan itu dengan materi Atau apa yang ingin kita sampaikan Pasti itu akan menarik perhatian dan mendapatkan attention Dari para audiens yang notabene sangat terikat dan hidupnya memang dekat sekali dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi Itulah kenapa memang sebaiknya orang-orang ketika berbicara kita harus cek dulu kita harus mengetahui dulu siapa audiens yang akan diajak bicara Karena ketika kita menggunakan konteks yang berbeda ketika kita terlalu egonya tinggi kita merasa berada di atas sebagai dosen sebagai guru dan kita tidak memperhatikan siapa yang diajak bicara Ya itu hanya akan membuat terjadinya komunikasi satu arah saja Dan itu pun belum tentu diterima Apalagi kalau kita menggunakan contoh-contoh atau konteks-konteks yang tidak nyambung, tidak relevan dengan mereka Anak 19-20 ini tidak tahu kehidupan suami istri Mereka tidak tahu bagaimana hidup dengan KPR atau cicilan atau apa Mereka tidak tahu Yang mereka tahu adalah hibing, jalan-jalan, nonton anime, nonton serial drama Korea, lihat konser Itu yang harus kita ambil, yang kita sambungkan Atau bagaimana tentang trend yang kita tahu bahwa trend itu tiap bulan pasti akan muncul banyak trend baru Ya maka kita perlu sesekali scroll tiktok atau instagram untuk mengecek trend-trend apa yang sekarang lagi berkembang Misalnya, apa namanya, dulu mungkin ada jangan gitu ya dek, jangan ya dek ya Kemudian atau mungkin yang sekarang itu bisa tapi mati atau apa ya Cari saja semua hal yang kelihatannya receh tapi memang sering dipakai oleh anak muda zaman sekarang Dan ketika kita bisa menyusupkan itu saja kecil saja di dalam materi kita Mungkin di akhir atau di tengah Maka itu akan membuat materi tersebut jadi sebuah materi yang kemudian nyantol, masuk, dan berterima dengan mereka Karena tujuan kita ketika misalnya berbicara adalah bagaimana proses sebuah pesan itu masuk ke dalam pikiran si pendengar Itu yang kemudian bisa dipraktikan ya kalau kita bicara tentang teks dan apalagi kalau kita bicara dengan orang-orang yang belum pernah dikonstruksi atau tidak punya referensi tentang suatu hal sebelumnya Ibaratnya ketika kita bicara dengan orang yang masih kosong, itu akan lebih mudah lagi ketika kita bicara Itulah kenapa kemudian ada yang namanya filter bubble di dalam sosial media Karena ya memang itu adalah bagaimana kita mengonstruksi wajana Orang-orang itu tidak diizinkan mendapatkan wajana lain sehingga kita bisa leluasa untuk memasukkan itu Jadi kira-kira itu ya tentang teks di dalam analisis wajana Kalau misalnya kalian masih bingung langsung tuliskan aja pertanyaannya di komentar Dan selanjutnya kita akan bicara tentang Apa ya? Sebentar Normalisasi Bagaimana sebuah teks di dalam wajana bisa mengonstruksi manusia untuk mengubah persepsi mereka Mulai dari sesuatu yang benar menjadi salah atau salah menjadi benar Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya